Berikut ini cara mendaptar dan memasukkan kode referral di aplikasi Mitra Bukalapak Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah yang pertama teman-teman silahkan download terlebih dahulu aplikasinya Baik di Google Play Store ataupun di App Store ya Nah disini saya masuk ke Google Play Store Kemudian kita tulis saja seperti ini Mitra Bukalapak ya Kita klik Nah disini tulis Mitra Bukalapak lalu teman-teman lihat aplikasinya seperti ini Nah apabila kalian belum download atau belum install silahkan install terlebih dahulu ya Nah disini saya sudah install jadi tinggal buka aja aplikasinya ya Nah disini minta perizinan kalian izinkan aja Nah disini teman-teman bisa gulir atau scroll Usap ke kiri ataupun ke kanan disini teman-teman bisa baca Nah diskon pulsa kemudian ada yang lainnya juga Teman-teman baca aja Kemudian langsung aja klik gabung sekarang Nah disini teman-teman silahkan masukkan nomor HP ya Nah disini pastikan kalian memasukkan nomor HP yang aktif ya Karena nanti akan dikirimkan kode OTP ke nomor HP kita Nah disini saya masukkan terlebih dahulu nomor HP saya Nah lalu teman-teman silahkan klik daftar Nah disini ada dua pilihan ya teman-teman ya Bisa dikirim melalui WhatsApp dan bisa dikirim melalui SMS untuk kode OTPnya Nah disini saya pakai yang ini pakai SMS Dan kita tunggu SMSnya masuk ke HP kita ya Nah sudah masuk otomatis ya teman-teman ya Nah sudah masuk jadi kalau di HP kalian tidak otomatis Kalian tinggal salin dan masukkan aja ke tempat yang tadi ya Nah disini teman-teman untuk memasukkan kode referral Teman-teman harus menceklis yang ini ya Nah lalu disini teman-teman silahkan masukkan kode referral yang kalian miliki Kalau kalian tidak punya kode referral kalian bisa menggunakan kode referral saya Nah kode referralnya kita isi terlebih dahulu Yaitu doni garis bawah 822107 Nah nanti saya akan cantumkan kode referralnya di kolom komentar video ini ya teman-teman ya Nah setelah kita memasukkan kode referral Teman-teman bisa isi informasi yang di bawah ini Apa jenis usaha kamu saat ini Nah disini ada beberapa pilihan Ada warung, kedai atau toko Kemudian konter pulsa Kemudian horeca dan usaha kuliner lainnya Kemudian agen kirim uang Dan banyak sekali lagi ya teman-teman ya Kalian bisa baca sendiri Dan kalian sesuaikan dengan jenis usaha kalian Nah disini saya pilih yang ini yang pertama Lalu kita pilih Nah kemudian disini teman-teman bisa klik lagi untuk yang di bagian bawahnya Tau aplikasi Mitra Bukalapak dari mana Nah kita klik disini Nah disini teman-teman bisa pilih ada beberapa pilihan Nah saya contohkan dari sini Kalian sesuaikan aja Lalu kita klik pilih Nah setelah kalian masukkan kode referral Dan mengisi dua informasi yang tadi Lalu teman-teman klik daftar Nah disini kita sudah berhasil melakukan pendaptaran Di aplikasi Mitra Bukalapak ya teman-teman ya Nah disini banyak sekali menu-menu Di aplikasi Mitra Bukalapak ini Di antaranya bisa kirim uang Kemudian top up game Belanja bareng Bayar virtual account Dan masih banyak lagi disini teman-teman bisa pelajari sendiri ya teman-teman ya Oke teman-teman itu saja untuk cara mendaftar aplikasi Mitra Bukalapak Dan memasukkan kode referral ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya